Intro Hai, good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan kali ini kita mau share ke kalian bagaimana hanya dengan bermodalkan sebuah PC kentang tanpa VGA cut seperti ini kita bisa memainkan game-game populer serta hack and kekinian dengan cara yang murah dan mudah sekali untuk dilakukan so, tontonin videonya sampai akhir jadi seperti yang kita lihat, ini adalah PC seorang subscriber kita yang kebetulan sudah kita perbaiki tapi belum dijemput sama pemiliknya disini kita pinjam PC-nya untuk membuktikan pada kalian bahwa sebuah PC dengan spesifikasi minimalis tanpa VGA cut eksternal seperti ini masih bisa digunakan untuk bermain game kekinian dan hack and seperti yang kita mainin dengan murah, mudah, dan lancar ini caranya yang pertama pastinya kita harus punya PC atau laptopnya dulu spesifikasinya pun nggak yang aneh-aneh atau gimana-gimana contohnya aja PC ini mari kita lihat bersama apa spesifikasinya ini PC pakai SD yang kita punya ya untuk tes-tesan itu sebabnya di desktopnya udah banyak shortcut aplikasi dan gamenya karena SSD-nya kita pakai ke macam-macam PC untuk tes-tesan dan bikin konten tapi kalau mau dipakai ke PC ini gamenya pastinya nggak jalan lah ini juga karena yang punya PC ini belum juga konfirmasi mau ganti SSD pakai berapa GB untuk PC ini karena sebelumnya PC ini harddisknya udah rusak dan setelah kita cek total dan bersihin kita bilang ke orangnya untuk ganti storage-nya karena harddisknya yang lama udah nggak bisa dipakai dan orangnya sampai sekarang juga masih belum konfirmasi oh iya, buat yang belum nonton gimana kita bersihin dan cek total PC subscriber kita ini kalian bisa tonton dulu videonya yang kita taruh linknya di deskripsi video ini oke kita lanjut untuk ngecek PC ini kita pakai aplikasi CPU-Z disini prosesor yang dipakai cuma Intel Core i5-2400 saja ini prosesor Intel jadul yakni Intel generasi kedua yang dirilisnya itu tahun 2011 udah 13 tahun yang lalu loh mainboardnya ini pakai Mobo H61 kemudian RAM-nya dia pakai RAM 8GB dengan speed 12800 terus VGA-nya dia pakai VGA on buat masih Intel HD grafik selanjutnya kalau PC atau laptop udah siap kita wajib punya koneksi internet dan sebisa mungkin koneksinya itu adalah koneksi yang pingnya lancar dan bagus disini yang kita pakai adalah layanan Indy Home yang 20MB per second lebih bagus lagi kalau kalian pakai My Republic atau yang sejenisnya intinya koneksi internet yang kita pakai harus yang lancar mau pakai layanan seluler juga boleh yang penting koneksinya bagus kemudian yang perlu kita punya selanjutnya adalah akun Microsoft Xbox Game Pass-nya dulu nah untuk akunnya ini kita bisa buat sendiri tapi kita bisa juga langsung beli jadinya aja di marketplace itu ada banyak di deskripsi video ini saya kasih beberapa seller yang saya rekomendasikan biar kalian gak pusing mau beli dimana akunnya untuk cara belinya ya seperti beli barang biasanya kita tinggal pilih mau yang paket berapa cekot bayar dan nanti kita akan di inbox oleh penjualnya dan dikirimkan username serta password yang bisa kita pakai harganya sendiri mulai dari 20 hingga 30 ribu rupiah aja perbulannya kalau beli paket yang dua bulan dan bahkan sampai enam bulan harganya akan jadi lebih murah ya harga akunnya beneran cuma semurah itu aja nah kalau udah punya akunnya langkah kedua kita harus install aplikasi VPN ke PC nya terserah mau pakai apa yang penting kita install aplikasi VPN ya bukan ekstensi disini contohnya saya pakai zinmate VPN kalian bisa download di web resminya dan bisa daftar pakai email dengan cara yang mudah setelah daftar nanti kita akan dapat free pas selama 6 hari full speed VPN nya nanti kalau sudah habis kita bisa login pakai email yang lain tapi kalau kalian pengen cari VPN yang full gratisan kalian bisa juga pakai layanan VPN yang lainnya yang sesuai dengan kesukaan kalian nah kenapa harus pakai VPN karena memang layanan Xbox Game Pass yang mau kita gunakan ini belum support regional Indonesia jadi kita butuh VPN untuk membaipas loginnya agar kita bisa pakai layanan dari Xbox Game Pass nya ini oke setelah kita konekkan VPN nya kita bisa buka browser yang ada di PC atau laptopnya mau pakai browser apa aja boleh mau Chrome Firefox Edge dan sebagainya juga silahkan bila sudah kita masuk ke Xbox.com Play nanti kita akan dibawa masuk ke halaman Xbox Game Pass nya kemudian pada halaman login masukkan username serta password yang sudah kita miliki lantas login setelah itu kita bisa kembali ke menu tambah dan cari Xbox Cloud Gaming nah layanan Xbox Cloud Gaming inilah yang akan kita pakai untuk main game high-end di PC atau laptop kentang yang kita punya seperti yang kita lihat di sini dengan kita membeli akun Xbox Game Pass selain kita bisa install game-game yang disediakan oleh Xbox ke PC atau laptop kita kita juga bisa memainkan game-game yang disediakan dengan cara Cloud Gaming jadi kita nggak perlu punya PC atau laptop dengan spesifikasi mumpuni hanya butuh koneksi internet dengan kecepatan dan ping yang bagus serta stabil kita bisa mainin game-game yang disediakan Xbox untuk kita semuanya di sini kita bisa lihat beragam game-game high-end dan populer dari beragam generasi untuk kita mainkan nah untuk mainkannya kita juga butuh gamepad controller bisa pakai gamepad apa aja bisa yang Bluetooth bisa pukul yang kabel nah cara maininnya itu gimana gampang banget lah kita bisa pilih salah satu gamenya dengan pakai mouse bisa pula pakai gamepad seperti ini kemudian kita tinggal tekan saja play-nya nanti bila ada notif tekan saja continue anyway dan kita bisa mainin game-nya sepuasnya tanpa ada batasan jam sama sekali untuk VPN-nya sendiri karena kita butuh hanya untuk pas login pertama kali ke Xbox Game Pass-nya maka saat kita udah login ke dalam Xbox Game Pass-nya VPN-nya bisa kita matikan berikut kita tes beberapa game di PC kentang ini nah seperti yang kita lihat untuk kualitas gambarnya pun udah oke ya kita juga bisa mainin dengan mode fullscreen dengan menekan menu setting Xbox-nya di bagian atas atau nyalakan saja opsi fullscreen di browsernya ini kita mainin game Forza Horizon 5 seperti yang kita lihat ini stabil banget kalau koneksinya bagus dan pingnya juga bagus kita bisa nikmati lainan cloud gaming ini dengan lancar banget sekali lagi saya notice ini kita pakai indie home yang 20MB per second nah kalau pas jaringan lagi jenlek mainin gamenya itu jadinya ada lag-lag-nya seperti contoh kali ini jadi memang karena cloud gaming ini beneran butuh banget sama koneksi internet kalau koneksi yang kita pakai kurang bagus ini akan berakibat gameplay yang kita mainin juga jadi lag dan shattering seperti ini so mungkin kalau kalian lagi ada di rumah teman, saudara, di cafe, atau di sekolah atau tempat kerja yang ada koneksi internet yang bagus kalian bisa mainin game dengan cara seperti ini pakai laptop atau pakai PC kalian nggak usah pakai PC atau laptop gaming cukup PC atau laptop kentang bahkan kentang banget juga boleh kita udah bisa gas mainin game-game high-end kesukaan kita oh iya untuk di hape ini juga bisa loh dan kita udah bahas caranya di video kita terdahulu kalian bisa cek caranya yang udah kita taruh linknya di deskripsi video ini jadi demikianlah video kita kali ini semoga bermanfaat dan kalian suka terima kasih udah nontonin video ini sampai habis see you in the next video adios dan jangan lupa semangat setiap hari sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax